Proses perpanjangan pendaftaran KPPS masih terus berlangsung. Dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari, ada 3 kecamatan yang KPPS belum terpenuhi, yakni Kecamatan Muara Bulian, Bajubang, dan Pemayung. Masih dibutuhkan 25% KPPS. Dari total kuota KPPS 4.648 orang. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Batanghari harapan Nami mengatakan, Selain rendahnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai anggota KPPS, ini juga dikarenakan jumlah TPS di ketiga kecamatan lebih banyak dibandingkan TPS di 5 kecamatan lainnya. Perlu disesuaikan dengan kebutuhan KPPS. Perrekrutan ini selain daripada PPS, PPK ya secara ini, itu juga tentunya melibatkan pihak perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Kalau seandainya memang kuota kita tidak terpenuhi, maka kita akan melibatkan minat pendidikan atau lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, dan lembaga-lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan PKPU. Harapan Nami menambahkan, jika dari hasil proses perpanjangan pendaftaran ini juga tidak memenuhi kuota, tidak tutup kemungkinan KPU akan melibatkan tenaga KPPS dari lembaga pendidikan maupun pihak swasta yang berkomendan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.